Intro Sidang pengujian aturan tentang pembelian agunan milik nasabah dipitur melalui pelelangan maupun di luar pelelangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perbankan yang dimohonkan pribadi Budiono, Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Terselari Bali digelar Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan pemohon Melalui kuasa hukumnya Ima Desari pemohon menilai hak konstitusionalnya telah dirampas dengan berlakunya frasa bank umum dalam ketentuan tersebut Menurut pemohon, norma yang dipersoalkan itu telah menyulitkan Bank Perkreditan Rakyat karena tidak diperbolehkan menjadi peserta lelang sehingga terhalang untuk mengambil alih agunan nasabah dipitur macet Dengan argumen itu, pemohon meminta agar fungsi dan peranan BPR dipersamakan dengan peranan bank umum khususnya dalam hal kemenangan BPR untuk dapat mengambil alih agunan nasabahnya melalui lelang untuk menyelesaikan masalah kredit macet nasabahnya Terhadap permohonan itu Hakim Kostisi Suharto yang memberikan nasihat agar pemohon dapat menjabarkan apakah perbedaan penafsiran yang terjadi akibat dari persoalan konstitusionalitas norma tersebut atau masalah implementasi norma Sementara Hakim Kostisi Arih Vidayat dalam nasihatnya meminta kepada pemohon untuk menjelaskan pasal mana dalam undang-undang dasar yang bertentangan dengan pasal yang dimohon untuk diuji Selanjutnya, pemohon harus menunjukkan kedudukan hukumnya apakah sebagai perorangan warga atau mewakili BPR Lestari Bali sebagai badan hukum privat Selanjutnya, Hakim Kostisi Enru Baningsi yang memimpin jalan sidang memberikan nasihat agar pemohon dapat mengambilkan bukti yang menunjukkan pribadi Budiono sebagai Direktur Utama BPR Lestari Bali Selanjutnya, Eni meminta pemohon untuk menguraikan pertentangan konstitusional antara pasal yang diuji dengan norma dalam undang-undang dasar Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!